Hey everyone, welcome back! Sorry banget nih, aku belakang ini lagi banyak banget racun Mungkin aja dari produk-produk yang aku racunin kemarin itu belum ada yang pas dan serg di hati kalian Masih sama dengan yang kemarin-kemarin Kalau hari ini aku juga mau ngeracunin kalian pakai lip cream Jadi yang mau aku kenalin hari ini adalah lip cream lokal Yang pabriknya memang ada di Indonesia juga Harganya murah juga Warnanya cantik-cantik juga Tapi bedanya untuk lip cream ini, teksturnya tuh jauh lebih moist Hayo, yang punya bibir kering siap-siap keracunan ya Jadi hari ini di tangan aku udah ada ke-6 shade dari si siu lip cream Jadi sebenernya aku tuh diracunin sama salah satu dari kalian juga Yang komen di bawah dan request untuk aku tuh bisa nge-review si siu lip cream ini Waktu pertama kali baca, aku pikir ini tuh produk dari China Karena namanya tuh kayaknya mandarin banget Cuman ternyata waktu aku cek, ini tuh produk lokal yang pabriknya ada di Tanggrang Jadi produk ini sudah berbepom dan halal juga tentunya Oke buat yang udah penasaran sama lip cream ini Jangan lupa untuk like dulu dong videonya dan juga subscribe channel ini kalau belum Kalau udah, kita langsung masuk aja ke review lip creamnya Oke guys, itu dia tadi overview dari produknya Menurut aku untuk packagingnya sih gak keliatan murahan sama sekali Aku sempet kaget waktu ngeliat ini Jadi dia datang dengan box, boxnya tuh warna peachy-peachy salmon gitu Kayak daging salmon, itu cantik banget sih Terus desainnya juga aku suka banget Di bagian bawah boxnya itu ada kayak jendela gitu Jadi kita bisa ngeliat warna dari lip creamnya dari jendela itu Nomor dan nama shade-nya itu dia pakai semacam sticker ditaruh di atas boxnya Dan di boxnya ini udah ada keterangan seperti claim, ingredient, nomor BPOM, dan expiry date Oke kita langsung move untuk bagian dalamnya Untuk packaging dari lip cream ini itu bentuknya tabung Warna putih dengan bahan yang kayak matte gitu Jadi dia gampang banget kalau mau dibuka tutup Gak bakal licin produknya Dan dia juga bertekstur Jadi kayak ada tekstur kotak-kotaknya gitu Menurut aku packagingnya cukup unik sih Terus di bagian bawah botolnya itu terbuat dari plastik transparan Jadi kita bisa lihat warna dari lip creamnya di bagian bawah tabungnya Dan untuk keterangan shade-nya itu juga ada sticker di bagian bawah lip creamnya Bagian atasnya itu ada brand CCU-nya di sana Untuk cara bukanya gampang banget tinggal diputer aja Dan untuk aplikatornya sendiri ini yang bentuknya Doe Food Jadi sama aja sama lip cream pada umumnya Untuk ukurannya gak terlalu besar dan kecil Jadi ini gampang banget buat aplikasi Next kita lanjut ke shadenya Untuk shadenya CCU lip cream ini ada 6 warna Sebelum aku jelasin warnanya satu persatu Yuk kita lihat dulu swatch dan try on-nya di bibir aku Terima kasih telah menonton 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 Jadi untuk swatch dan try on-nya Menurut aku untuk warna-warnanya tuh beda semua Dan warna-warnanya tuh masih wearable banget Pilihannya juga beragam Sekarang aku akan sambil jelasin warnanya Jadi untuk CCU lip cream ini Nama warnanya itu udah mencerminkan namanya Jadi kalian gak usah kayak mikir dulu Pusing-pusing Nama ini warnanya apa ya Karena ini udah sesuai banget Contoh yang pertama itu Shade 111 Itu warnanya brown nude dan memang warnanya itu nude brown Jadi dia nude yang lebih ke brown Sama dengan yang shade nomor 2 nya Dia juga ada pink nude Yang sesuai juga sama warnanya Yaitu nude pink Dan Nomor 1 sama 2 ini bisa banget Untuk dijadiin des ombre Yang nomor 2 ini warnanya lebih ke cool tone Jadi pinknya itu lumayan cerah Lalu untuk yang ketiga itu ada secret red Jadi ini warnanya itu merah Tapi merahnya tuh merah cerah gitu Jadi bukan merah yang bold Ini lebih ke merah yang menunjukkan Karakter yang ceria Cheerful Dan semangat jiwa muda gitu Lanjut lagi yang keempat itu ada strange move Itu yang kayak aku lagi pake sekarang Jadi warnanya ini beneran mau Dan dia itu agak ke coklat warnanya Jadi campuran pink sama coklat Dan ini cantik banget sih Lanjut untuk yang nomor 5 Namanya red coat Nah kalau merah yang satu ini Beneran merah dan semerah itu Ini cocok banget dipake Kalau kalian tuh butuh tampilan yang lebih bold Lebih mature Nah kalian bisa banget pilih shade yang nomor 5 ini Lanjut yang nomor 6 Ini ada raspberry Sesuai namanya Ini tuh warna-warna berry Jadi agak keunguan Dan warnanya juga bold juga Ini cocok banget kalau kalian mau pake buat Night party Atau night event Atau Halloween party mungkin Jadi ke enam warna ini Bisa banget kalian pake Warnanya gak aneh Gak nyeleneh Dan dia itu cocok banget Dan masuk banget Untuk warna-warna skin tone Perempuan Asia Jadi warnanya tuh lebih ke warm tone Jadi pilihan warnanya tuh cantik-cantik banget Lanjut untuk teksturnya Teksturnya ini creamy Jadi dia bukan tipe lip cream yang cair Dan dia juga teksturnya smooth banget Jadi waktu diolesin ke bibir Itu langsung nyaman Langsung berasa Bibirnya tuh kayak Lembab Teksturnya juga cukup ringan di bibir Dan karena finishnya itu gak lengket Jadi menurut aku Ini bikin gak berasa Kalau kita lagi pake lip cream Untuk lip cream ini Juga gak terlalu cepet nge-setnya Dan untuk wanginya Ini lebih kayak wangi Buah-buahan Bunga-bungaan yang fresh gitu Jadi waktu aku cium Dari botolnya Itu wanginya light banget Tapi waktu aku pake Ternyata itu berasa banget Jadi kayak abis makan bunga Itu berasa banget Di bibir wanginya Mungkin kalau kalian gak suka Sama produk yang ada wangi-wangiannya Dan akan sedikit ngerasa terganggu Waktu pake lip cream ini Tapi lama-kelamaan Wanginya tuh bakal hilang kok Lanjut ke pigmentasinya Ini pigmentasinya juara banget Jadi sekali oles aja Dia udah langsung bisa nutup bibir gelap Walaupun yang warna nude sekalipun Lip cream ini tidak transfer pro Dan waktu kemarin aku coba hapus Itu gampang banget dihapusnya Dan dia juga gak ninggalin tint Jadi kemungkinan yang sangat besar Kalau lip cream ini gak akan tahan lama Tapi itu diimbangi dengan tekstur Yang sangat amat enak sih Menurut aku Aku pribadi lebih suka sama lip cream Yang gampang kehapus begini Tapi dia nyaman di bibir aku Dibandingkan yang transfer proof Tapi dia nge-crack di bibir aku Oh iya untuk finishnya Dia ini bukan matte Yang sampai nge-mat banget di bibir Jadi finishnya itu masih ada sedikit glossnya Dan tips aku Kalau misalnya kalian mau Tampilannya itu lebih matte lagi Kalian bisa ambil tisu kering Abis itu kalian bisa katupin bibirnya Jadi hasilnya di bibir itu Akan lebih matte Dan transfernya gak akan terlalu banyak lagi Kita lanjut untuk value for moneynya Ini harganya Berapa coba tebak Gak nyampe 15 ribu Jadi dia tuh harganya 14 ribu 900 Berapa gitu Pokoknya gak nyampe 15 ribu Tapi kita anggap aja 15 ribu Dan ini isinya tuh 5 gram Beb Ini banyak banget Jadi sesuai sama ukuran lip creamnya Yang cukup besar Jadi isinya tuh juga banyak Gila kalian mau cari dimana lagi Lip cream Harganya 15 ribu Isinya 5 gram Teksturnya enak banget Packagingnya lucu Warnanya bagus-bagus Jadi kalau kalian tanya produk ini recommended atau enggak Jawaban aku sih cuma satu Super yeay Gila aku sesuka ini sama lip cream ini Ternyata ini memang sebagus itu Buat yang kemarin ngeracunin aku Thank you banget udah ngerekomendasiin lip cream ini Jadi memang lip cream ini sebagus itu Cuma memang belum terlalu booming aja Dan kalau kalian tertarik untuk beli lip cream ini Kalian bisa beli di toko aku Karena aku udah cari-cari di Shopee Dan ini adalah seller Yang harganya paling kurah Jadi kalian bisa langsung klik linknya di description box aku Dan bisa langsung order di sana Cuma satu notenya Kalian harus hati-hati Kalau abis apply Kalau bisa kalian cek dulu giginya Karena dia nggak langsung nge-set Dan juga dia nggak transfer proof Makanya ada beberapa lip creamnya Yang nempel-nempel di gigi Tadi aku udah berapa kali Pas sengaja Loh kok giginya ada lip creamnya Jadi saran aku Kalau kalian abis pakai Kalian cek dulu giginya Ada yang nyangkut apa enggak Oke guys sekian dulu Untuk review aku kali ini Semoga kalian teracuni hal-hal positif Dari video ini Dan kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like di bawah Dan juga subscribe ke channel aku Dan nyalain notification bell-nya Karena aku akan banyak menebar racun Yang lainnya buat kalian Dan kalau kalian pengen tahu Gimana cara aku dapetin makeup look ini Kalian bisa langsung cek ke Instagram aku Dan juga jangan lupa untuk di follow ya Oke guys Sekian dulu Thank you for watching And see you on my next video Bye Bye